Adil kak Talino, bacuramin kak Saruga, basengat kak Jubata. Tabik salamat linggu melantai. Salam sujud karendem malempang. Pemirsa, sudah sejaknya Kalimantan memilih calon presiden yang meneruskan pembangunan IKN. Ibu kota negara Nusantara di penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Karena sudah triunan duit negara ini diinvestasikan untuk membangun ibu kota baru. Di mana ibu kota negara sudah terlalu padat dan sumpek. Sesuai dengan janji Presiden Joko Widodo, pada 17 Agustus 2024, sudah mengadakan upacara bendera di IKN. Di ibu kota negara yang baru. Tentunya, pembangunan ini harus sesuai progres, dipercepat, digenjut. Bahkan, diperlukan seorang Bandung Bondowoso istilahnya. Kalau istilah orang Jawa, Bandung Bondowoso. Untuk membangun ibu kota negara ini. Tidak hanya itu. Diperlukan juga interkoneksi kepada ibu kota negara yang baru dari Kalimantan sekitarnya. Ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur, bagaimana dengan Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat? Tentunya, perlu jalan interkoneksi. Jalan dari Kalimantan Barat ke ibu kota negara harus juga dibangun. Begitu juga dari Kalimantan Tengah ke ibu kota negara. Dan Kalimantan-Kalimantan lainnya ke Kalimantan Timur. Harus ada interkoneksi. Kemudian, kereta api Trans-Kalimantan yang sudah direncanakan itu, juga perlu direlisasikan. Anak-anak daerah di otorita IKN perlu direkrut. Dan juga usaha-usaha termasuk pembangunan-pembangunannya, harap melibatkan putra-putri daerah. Sekali lagi, Kalimantan pro dengan calon presiden yang akan melanjutkan pembangunan ibu kota negara Nusantara. Sekian, terima kasih.